Hoki Caraka, striker timnas U20 Indonesia mengomentari soal kekecewaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Pusai Piala Dunia U20 2023 batal dilangsungkan di Indonesia Striker timnas U20 itu mengungkap bahwa kekecewaan Ganjar Pranowo soal dicopotnya status Indonesia sebagai tuan rumah tidak tulus dari dalam hati Indonesia telah resmi dicabut statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Hal itu disampaikan melalui pernyataan resmi FIFA pada Rabu 29 Maret 2023 Pencopotan status tuan rumah Indonesia diputuskan Usai Ketua Umum PSSI Erik Kohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino Dalam pernyataannya, FIFA menyebutkan alasan pembatalan karena situasi terkini Namun mereka tak menjelaskan lebih jauh maksud dari kalimat tersebut Disinyalir situasi yang dimaksud berkaitan dengan polemik timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Beberapa pihak telah menyatakan penolakan terhadap keikut sertaan timnas Israel di Piala Dunia U20 2023 Salah satunya Gubernur Bali dan juga Gubernur Jawa Tengah Sebelumnya, Ganjar telah mengomentari keputusan FIFA Usai Indonesia Batal Menjadi Tuan Rumah Ganjar mengaku kecewa dengan keputusan tersebut Pasalnya, Ganjar menyebut bahwa Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah pertandingan bergengsi itu Ganjar berpesan kepada pemain timnas U20 Indonesia agar tetap bersemangat Pihaknya menyebut bahwa pencopotan status sebagai tuan rumah Indonesia bukan akhir dari segalanya Terima kasih telah menonton!